Halo guys, kembali lagi di channel Gila Logi Project Kali ini kita akan membahas game FPS online Android terbaik yang wajib untuk kamu coba di tahun 2023 Buat kamu yang menyukai tantangan dan atmosfer yang menegangkan, game berjenis FPS menjadi pilihan yang tepat untuk kamu mainkan Pada game FPS, kita bisa merasakan keseruan memilih senjata dan menaklukkan musuh di medan perang dengan berbagai misi dan tantangan yang berbeda Akan tetapi, kebanyakan game FPS membutuhkan koneksi internet untuk dimainkan sehingga tidak bisa dimainkan secara offline Tapi tenang saja, bagi kamu yang sedang mencari game FPS untuk dimainkan secara offline, maka kamu wajib untuk menonton video ini sampai habis Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe dulu agar Gila Logi Project semakin semangat untuk membuat konten Squad Strike 3 merupakan seri ketiga dari seri game Squad Strike Sebenarnya sudah ada Squad Strike versi terbaru yaitu seri keempat Akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan sehingga belum bisa kami rekomendasikan Buat kamu yang suka dengan Counter Strike, maka kamu akan mudah memahami gameplay dari game ini karena memang cukup mirip Grafik yang diberikan sudah 3D dengan tombol permainan yang simple dan mudah untuk dimainkan Selain bisa dimainkan secara online, kamu juga bisa memainkan game ini dalam kondisi offline Hanya saja jika kamu bermain offline, maka musuh yang akan kamu lawan adalah bot Kamu bisa mengatur beberapa banyak tim dan level bot ketika bermain offline Real Commando Secret Mission Gameplay dari game ini sangat mirip dengan game FPS lain pada umumnya Pemain harus menyelesaikan beragam misi yang kurang lebih ada 15 jumlahnya Mengenai grafis, tampilan yang diberikan oleh game ini cukup memuaskan Sebelum memulai permainan, kamu dapat memilih senjata yang akan kamu gunakan untuk melawan musuh Dan ketika kamu sudah masuk ke medan perang, kamu juga tetap bisa mengganti senjata sesuai dengan yang kamu inginkan Yang membedakan game ini dari game FPS lainnya adalah tidak tersedianya senjata pisau dan senjata tajam lainnya Jadi kamu hanya bisa menggunakan senjata utama, senjata kedua, dan ketiga yang semuanya adalah senjata api Nah buat kamu yang mencari game FPS yang ringan tapi tetap seru, bisa mencoba game yang satu ini The Walking Zombie 3 Pada game ini, kamu akan bermain sebagai seseorang yang terperangkap di dunia penuh zombie Game ini memadukan gameplay ala game FPS dan juga RPG Jadi, kamu akan memainkan karakter dengan sudut pandang FPS ketika berhadapan dengan para zombie Pengendalian karakter sama seperti pada game FPS yang lain dengan menggunakan virtual analog Mengenai grafis, game ini hadir dengan tampilan retro dan gaya Minecraft yang nyaman dipandang mata dan menarik untuk dimainkan Buat kamu yang ingin merasakan game FPS dengan tampilan berbeda, wajib juga untuk mencoba game yang satu ini Dead Trigger Mirip dengan game sebelumnya, Dead Trigger mengisahkan karakter seorang survivor yang ada di sebuah kota penuh zombie Game ini hadir dengan lingkungan 3D dengan latar sebuah kota yang hancur berantakan karena serangan para zombie yang buas dan mengerikan Untuk mengendalikan karakter, kamu bisa menggunakan virtual analog yang ada di sebelah kiri layar Sementara untuk melakukan aim, kamu bisa menggeser jari pada bagian kanan layar Game seru ini tentunya bisa kamu nikmati secara offline tanpa harus menggunakan koneksi internet Taklokkan zombie dan tunjukkan kemampuan kamu dalam mengalahkan mereka satu per satu Cover Fire Kalau kamu lagi mencari game yang seru dengan grafik dan banyak aksi, maka Cover Fire adalah game yang wajib untuk kamu download Grafis dari game ini cukup luar biasa dengan detail karakter, lokasi, dan efek peluru dalam permainan yang cukup realistis Selain grafisnya yang menarik, kontrol pada game ini juga terbilang stabil sehingga memudahkan kamu untuk mengarahkan sasaran dengan baik Pada permainan ini kamu tidak hanya berperan sebagai pasukan serbu, akan tetapi ada beberapa misi yang harus diselesaikan Dimana terkadang kamu bisa menjadi sniper atau bomber dengan tantangan dan kesulitan tersendiri Kalau kamu ingin mencoba game FPS yang berbeda dengan jalan cerita yang unik, maka kamu wajib mencoba game yang satu ini Loon Wolf Loon Wolf menceritakan kisah seorang pria yang merupakan penembak J2 dan direkrut oleh organisasi jahat bernama The Assembly Pemain akan ditugaskan untuk menaklukkan musuh dengan kepentingan yang berlawanan Game ini menawarkan gameplay yang sederhana, akan tetapi tidak mudah untuk diselesaikan Karena kamu harus menghabisi musuh hanya dalam satu kali percobaan saja Satu hal yang kamu perhatikan adalah game ini hanya cocok untuk kamu yang sudah dewasa Karena banyak menampilkan kekerasan dan kata-kata yang kurang pantas Jadi kalau kamu belum 17 tahun ke atas, lebih baik jangan mencoba game yang satu ini Zona Shadow of Le Mans Game FPS dengan grafik yang ciamik mungkin tidak cukup memuaskan bagi segelintir pemain Nah kalau kamu mau ngerasain game FPS dengan sensasi gameplay yang benar-benar menegangkan Lengkap dengan grafis yang keren, maka game berjudul Zona Shadow of Le Mans ini patut untuk kamu coba mainkan Di dalam game ini, kamu akan memainkan karakter yang terlahir tepat sebelum bumi hancur Karena keadaan tersebut mengharuskan kamu untuk hidup dengan melawan berbagai monster yang ada Taklukan monster dan gunakan senjata terbaikmu di dalam game yang satu ini Nova Legacy Jika kamu sebelumnya pernah memainkan game Modern Combat 5 Maka bisa dipastikan kamu akan terbiasa dengan fitur-fitur yang ada di dalam game Nova Legacy ini Saat pertama kali memainkan game ini, kamu akan dihadapkan dengan guide yang berlangsung cukup panjang Guide tersebut menjelaskan dengan rici cara bermain Nova Legacy Kamu sebaiknya mengikuti guide tersebut agar bisa menyelesaikan game ini dengan baik dan benar Setelah tuntas mengikuti guide tersebut, kamu tentu sudah benar-benar tahu cara bermainnya Dan siap untuk memulai petualangan sebagai prajurit luar angkasa Nantinya musuh yang akan kamu hadapi tidak hanya prajurit luar angkasa saja Tapi kamu juga akan melawan sejumlah alien luar angkasa yang sulit untuk dikalahkan Last Hope Sniper Meski tidak mendapat kebebasan untuk bergerak, kamu tetap akan mendapatkan sensasi permainan yang seru dan menegangkan Mengingat nantinya akan ada zombie-zombie yang menghampiri kamu dengan brutal di dalam game yang satu ini Dalam menjaga pertahanan, kamu tidak cuma bisa menembak ke arah zombie saja Ada sejumlah item pembantu yang dapat mengusnahkan zombie Seperti drum yang berisi bahan bakar yang bisa meledak jika kamu tembak Nah nantinya item tersebut bisa kamu andalkan guna membunuh seluruh zombie yang berada di sekitarnya Selain menawarkan sensasi ketegangan, game ini juga menghadirkan peluru spesial yang memiliki efek beragam Lengkap dengan visual efek yang memukau Dead Effect 2 Di urutan terakhir ada Dead Effect 2 Yang kembali menghadirkan seri kedua yang juga masih mengadopsi konsep yang sama Melanjutkan kisah yang diceritakan dari game sebelumnya Yang dimana setelah Wagner terbunuh ternyata masih ada misteri yang belum terungkap Di fasilitas riset raksasa ruang angkasa tersebut Nantinya musuh yang kamu hadapi bukan hanya zombie dan makhluk mutan saja Terkadang ada juga musuh prajurit manusia yang sangat cekatan untuk bisa menaklukkan kamu Yang mana mereka adalah kompletan lain yang berusaha untuk menguasai kapal Untuk mendaratkan ESS Meridian yang berisi banyak virus zombie So itulah dia 10 game FPS offline Android terbaik yang wajib untuk kamu coba di tahun 2023 Dan kalau kamu punya rekomendasi game lainnya silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai akhir Jangan lupa like dan juga subscribe ke channel ini untuk mendukung channel ini agar bisa terus berkembang Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax